Kenapa kita mesti ikut ngaji bersama Manhajus Salihin? Ada sembilan jawabannya. Kok sembilan? Iya karena milatnya yang ke sembilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Ustazah Fatimah dengan santri-santri Mahat Az-Zahra para penghapal Quran berada di belakang kami ini gedung kelas 4 lantai sebanyak 36 kamar. Insya Allah. Mudah-mudahan bulan Juli nanti 2024 sudah bisa ditepati untuk belajar santri-santri yang baru. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan diperkenankan, disampaikan Allah niat baik kita. Saya mengajak kepada jamaah dimanapun berada mari support pembangunan asrama Mahat Az-Zahra niatkan hadiahnya untuk almarhumah ibu almarhum ayah 1, 2, 3 saat semen, batu bata, kerikil untuk menyelesaikan pahalanya mengalir untuk almarhum-almarhumah melalui donasi BSI Bangsari Indonesia nomornya 767-7777-227 sekali lagi BSI 767-7777-227 atas nama Yayasan Pendidikan Hajar Mahat jangan lupa konfirmasi ke nomor berikut 0811-6650-026 sekali lagi 0811-6650-026 mudah-mudahan salah satu bukti cinta kita ke orang tua kita melakukan satu amal yang mengalir untuk mereka dari mulai jam 4 subuh anak santri bangun, tahajud sholat subuh menghafal, mengulangi bacaan masuk kelas sampai jam 10 malam disinilah mereka beristirahat berkah selalu sukses Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh semuanya dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin malam ini milat hari jadi menhajus salihin yang ke saya tahu saya cuma mau ngeliat jamaah ini masih ingat sudah lupa dan ternyata kita sudah sampai pada 9 tahun 9 tahun itu umur lagi lucu-lucunya umur 9 tahun malam ini Ustaz Abdul Sohmad diminta untuk datang memeriahkan saking bahagianya saya apa perasaan Ustaz saat ini melihat jamaah manhajus salihin yang milat ke 9 ini apa yang Ustaz pikirkan sekarang yang saya pikirkan sekarang gimana saya pulang nanti jamaah tumpah melimpah ruah mudah-mudahan kita istiqomah mengikuti kajian manhajus salihin di pasar rebuk insyaallah amin ya rabbal alami mengapa kita musti ngaji mengapa kita masya Allah saya sangka tadi patung rupanya orang itu di atas tembok kalau Tuhan pergi ke Mekah jangan lupa membawa gembok sudah lama Abdul Sohmad tahu siyah malam ini ada yang duduk di atas tembok saya sebetulnya gak mau berpantun malam ini ke Purwakarta membeli katun membeli katun di toko teman saya sebenarnya malam ini tidak mau berpantun karena sudah dihabiskan ke Haji Muhammad Syahid Joban Bapak Ibu tapi udah apa lagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT mengapa kita musti bergabung ikut pengajian manhajus salihin yang dipimpin guru kita ke Haji Muhammad Syahid Joban kenapa kita ngaji Ustaz gak usah nanya kami udah 9 tahun ngaji bagi yang sudah ikut ngaji selama 9 tahun mudah-mudahan istiqomah bagi yang belum dan malam ini pertama kali datang mudah-mudahan istiqomah bagi yang sudah ngaji gak ngaji lagi mudah-mudahan gak mati su'ul khatimah kenapa kita musti ikut ngaji bersama manhajus salihin ada 9 jawabannya kok 9 ya karena milat yang ke-9 bantu saya ikut ngitung kalau saya lupa siap yang pertama kenapa kita musti ikut ngaji karena zaman sekarang ini semuanya ada imamnya betul ada channel youtube yang isinya berbagi cerita tentang mabuk di depan mejanya botol minuman bangga kalau ngundang tamu yang ditanya kapan lo pertama kali mabuk gimana ceritanya mabuk gimana rasanya mabuk ada channel youtube yang isinya ceritanya tentang mohon maaf beribu maaf zina saja bagaimana malu kita untuk menceritakannya ustaz kok tau saya dikirim jamaah dikasih tau bagaimana orang sekarang sengaja buat acara podcast wawancara menghadirkan artis tidak lagi ada malu-malu kalau dulu nonton tv masih ada sensornya sekarang youtube semua bebas kalau dulu cuma ada tv sekarang setiap orang punya channel tv dan alhamdulillah kita punya saluran dakwah man hajus salihin itulah pentingnya karena kalau tidak kita akan terikut dengan ini bahkan ada yang acara khusus live langsung acara apa bunuh diri mau bunuh diri ikat pakai tali acara live di tiktok untung yang nonton gak ikut mati ini dunia sudah zaman gila maka bagi yang tidak punya pegangan fitnah akhir zaman di tengah laut lautnya dalam karangnya tajam anginnya kencang puting beliung kalau tidak berpegang kepada perahu yang kuat kita akan tenggelam dimakan oleh buaya apalagi buaya darat maka diantara perahu yang menyelamatkan kita itu adalah perahu namanya man hajus salihin nanti kalau ditanya orang kamu ngaji dimana saya ngaji di purwakarta bersama siapa bersama majlis menhajus salihin bimbingan kiai haji muhammad syahid jawaban untuk apa kamu ngaji yang penting ngaji memang betul ngaji penting penting atau tidak penting penting tapi diantara alasannya adalah supaya kita tidak hanyut di tengah fitnah akhir zaman ini insya salatullah salamullah ala yasin ala yasin habibillah tawassalna salatullah salamullah ala yasin ala yasin habibillah perasaan kami gak pernah latihan bersama ternyata kalau udah besti itu langsung connect ya jadi kalau kita sama-sama satu rasa satu perasaan maka kita Allah insyaallah kita pun akan bersama dalam la ilaha illallah muhammad rasulullah salallahu alaihi wassalam kalau kita tidak selalu membersamai man hajus salihin man haj artinya jalan jalan yang ditempuh salihin orang-orang yang soleh orang-orang yang benar kalau tidak bergabung dengan man hajus salihin akan bergabung dengan man hajul sakawin man hajul lgbtin man hajul jalan-jalan orang yang tidak diridai Allah subhanahu wa ta'ala maka selesai hudu' kita minta Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni minibadikas ketika kita salam yang kita doakan salam assalamu alaika ayyuhat nabi wa rahmatullahi wa barakatuh wa salamu alaina wa ala ibadillahi dan ketika minta anak rabbi habli minas jadi yang sudah bergabung dengan man hajus salihin selama sembilan tahun dan malam ini tidak ada bersama dengan kita mudah mudahan mereka melihat kita dari alam barzah dan ikut tersenyum karena sesungguhnya mereka berada dalam kuasa Allah dan Allah maha kuasa untuk memperlihatkan segala amal kita kepada mereka orang-orang tua kita termasuk almarhum ayah anda masyukah insyaallah beliau melihat kita dengan bahagia mudah-mudahan orang-orang tua kita ayah saya ibu saya yang berada di alam barzah melihat anaknya wa quli'malu beramallah kamu fasayarallah Allah yang akan melihat wa rasuluhu rasulullah s.a.w. melihat amal kita malam ini wal mu'minun orang-orang beriman melihat amal malam ini maksud orang beriman yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia kira-kira bapak ibu yang hadir malam ini kalau bapaknya ibunya kakeknya neneknya moyangnya yang sudah meninggal melihat anak cucunya beramal soleh mereka bahagia atau tidak kita bahagiakan mereka dengan bersama dalam man hajus solehin insyaallah amin ya rabbal alamin ini yang pertama yang kedua mengapa kita ngaji mengapa kita bersama man hajus solehin majatama'a kaumun sekelompok orang berkumpul bukan satu bukan dua bukan sepuluh bukan seratus tapi sepuluh ribu orang kata kiai haji muhammad sahib jawan yang gak percaya hitung sendiri akhir malam ini lebih belum lagi yang menonton secara live streaming belum lagi yang menyaksikan nanti di youtube channel ustaz abdul somad official subscribe like share and comment maka insyaallah mengalirlah pahalanya sampai hari kiamat insyaallah majatama'a kaumun sekelompok orang berkumpul yatsluna kitaballah membaca ayat-ayat Allah wa yatadara sunahu fima baynahum mengkaji isinya sayidi al-habib salim segab membacakan ayat Allah kita mengkaji isinya nazalan alaihim sakinah turun ketenangan ke dalam hati apakah bapak ibu tenang malam ini turun ketenangan ke dalam hati kenapa orang pergi ke diskotik mencari ketenangan kenapa orang ngisap ganja mencari ketenangan kenapa orang pergi ke karaoke mencari ketenangan ketenangan kita bukan di diskotik ketenangan kita bukan ganja ketenangan kita bukan narkoba ketenangan kita berada di man hajus salim nazalat alaihim sakinah turun ketenangan wa syiat bihim rahmah mereka diliputi rahmat kasih sayang Allah hafat bihim malaikah mereka dikelilingi oleh para malaikat mereka disebut sebut mereka dibanggakan Allah kepada para malaikat dibanggakan kepada bupati bangga senang dibanggakan kepada gubernur senang dibanggakan kepada pejabat senang kita tidak dibanggakan kepada manusia tapi majlis man hajus sali'in dibanggakan Allah kepada para malaikat Allahu akbar hai malaikat dulu ketika aku mau menciptakan mereka kalian komplain untuk apa kau menciptakan mereka ya Allah mereka akan berkelahi mereka akan berperang mereka akan menumpahkan darah tapi lihatlah wahai para malaikat mereka berkumpul malam ini berzikir bertakbir bersolawat mudah-mudahan man hajus sali'in termasuk yang dibanggakan Allah kepada para malaikat Allahumma sali'ala Sayyidina Muhammad wa ashrili zalimin di zalimin wa akhrej janabin baynihim salibin wa ala alihi wa sahbihi ajwa'in sallallahu rabbuna ala nuri al-mubin ahmad al-mustafa sayyidi al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in salu'ala Nabi Muhammad berikutnya yang ke enam cepat sekali yang ketiga mengapa kita mesti bersama dengan man hajus sali'in karena Nabi mengatakan alaikum biljama'ah hendaklah kamu ber berjama'ah iya'kum wal-furqah jangan kamu berpecah belah jangan kamu memisahkan diri dari jama'ah jangan kamu sendirian orang yang sendirian dia akan masuk ke dalam neraka ingat serigala hanya akan menerkam al-qasiyah kambing yang memisahkan diri dari jama'ah serigala mengintai mengintip mengikuti mengamati dari jauh dia akan lihat kalau dia lihat ada segerombolan kambing dia akan menunggu ketika ada satu ekor yang memisahkan diri dia akan menerkam mencabik-cabik wa minal iznaini abadu setan menjauh dari jama'ah maka kita selalu berjama'ah dan jama'ah itu bernama man hajus sali'in nanti kita masuk surga itu sendirian atau berjama'ah kepedian mereka akan digiring dibawa ke dalam surga zuma'ah bukan sendirian berjama'ah dan insya'allah yang akan dipanggil itu nanti adalah jama'ah man hajus sali'in dipanggil diperiksa siapa? ketua K.H. Muhammad Syahid Joban amin siapa? penasehat Sayyidi Al-Habib Salim Pas dilihat di barisan terakhir ada Abdul Somal tanya sama malaikat ini siapa? Abdul Somal dari Purwakarta bukan dari Riau kok masuk dalam man hajus sali'in hadir pas ulang tahun ke sembilan melebu enter masuk ke dalam masuk ke dalam surga karena bersama dengan orang-orang yang soleh maka kita selalu bersama dengan orang yang soleh bersama dengan tukang besi akan tercium bau karatnya bersama dengan tukang minyak wangi akan tercium bau parfumnya bersama dengan tukang las akan tercium bau karbit asapnya maka selalu bersama dengan orang-orang baik saya bukan orang baik Pak Ustadz saya orang jahat saya pecandu narkoba saya peminum kamar tapi saya berusaha untuk taubat mudah-mudahan yang bertaubat diterima taubatnya sebagai taubat nasuhah insyaallah amin ya rabbal itulah mengapa malam ini acara kita tidak di masjid kalau ada yang komplain kenapa Ustadz Somad tidak dibawa ke masjid kenapa Ustadz Somad dibawa ini dimana kita ini sekarang dimana kita ini saya lihat ke kanan oh ada orang nendang bola kita sedang berada di stadion Ustadz Abdul Somad kenapa kita tidak di masjid kenapa kita ada di tanah lapang karena ada beberapa teman kita yang takut kalau ngaji ke masjid dia takut ke masjid karena beberapa temannya ke masjid dua kali ikut pengajian ke masjid ninggal dia trauma dia takut ke masjid sekali sendal hilang ke masjid dua kali helm hilang ke masjid tiga kali motor hilang maka dia datang ke tanah lapang sebetulnya tadi mau pacaran mau jalan-jalan tapi lihat ada orang rame ah datang dulu dapat hidayah melalui majlis man hajus solihin mudah-mudahan yang baru ikut malam ini untuk bulan depan untuk berikutnya untuk selanjutnya akan hadir datang terus insyaallah amin ya rabbal jadi Nabi mengatakan alaikum biljamaah hendaklah kamu berjamaah sholat ke masjid berjamaah di padang arafah berjamaah kiamul lail ikhtikab sepuluh malam berjamaah buka bersama berjamaah ngajinya sendirian baca sendiri terjemahkan sendiri pahami sendiri nyasar rame-rame gak bisa begitu guys musti bersama-sama kalau kita berjamaah insyaallah kita akan selamat kalau kita berjamaah sholat Allahu Akbar celananya melorot kelihatan di belakang orang akan ngasih tahu itu salah itu sobek itu koya itu belobang ganti sholatnya iadah sholatnya ulang kembali karena syaratnya hilang menutup aurat tapi kalau kita sendirian kita tidak tahu apa yang terjadi kita tidak tahu telapak kaki kita ada bekas cat kalau ada bekas cat air wuduknya tidak masuk kalau air wuduk tidak masuk berarti wuduknya batal kalau wuduknya batal berarti sholatnya tidak sah maka sholatnya iadah kita akan diselamatkan oleh jamaah kalau Abdul Somad salah maka yang akan meluruskan adalah guru kita habib kita dan jamaah masjid masjid saya bilang jamaah majlis man hajus salihin insyaallah watawasaw bilhaq watawasaw alasan yang keempat kenapa kita berjamaah dalam man hajus salihin dengan ngaji man hajus salihin orang berkumpul ramai kalau sudah ramai maka biasanya ekonomi umat pun bangkit betul buktinya mana itu tadi banyak yang jual air minum berhenti nampaknya sudah laku semua ini tadi saya dibawa masuk saya lihat banyak pedagang-pedagang ini mau ngaji apa pasar malam yang jual balon juga ada yang jual makanan juga ada tolong nanti selesai acara pengajian ini tolong nanti disantap habis makanan pedagang kita setuju? bayar masing-masing kenapa? karena dengan ada pengajian ada tablik akbar membangkitkan UMKM ekonomi umat yang selama ini ada usaha buat bakwan buat makanan buat rempe goreng buat tahu goreng buat apa saja pedagang sepi pembeli dengan tablik akbar ramai masya Allah tabarakallah membangkitkan ekonomi umat belanja ke warung tetangga yang bisa jahit jahit baju menyulam topi peci sajadah baju koko bawa ke tempat dagangan kenapa? karena kita belanja kepada teman kita saudara kita mereka bukan mau cari kaya mereka jualan untuk cari makan anaknya mau bayar uang sekolah betul makanya kalau belanja ke teman kita ke tetangga kita ke jamaah kita ke sahabat kita nawarnya jangan membunuh ini nawar membunuh gimana nawar membunuh itu pak ustad ini harganya berapa? 15 ribu 2 ribu ya itu bukan nawar itu membunuh itu bukan saya yang jual kalau saya yang jual ini berapa? 15 ribu 2 ribu ya langsung saya ambil pisau di laci nah kau bunuh aja kau bunuh kita bantuan itu dia dia bukan mengemis dia tidak meminta-minta tapi kita tolong kenapa? anaknya mungkin sedang sakit suaminya mungkin lama tidak dapat kerja anaknya mungkin mau bayar uang sekolah anaknya mungkin dituntut baju seragam anaknya mungkin tidak bisa ujian karena tertunda anaknya mudah-mudahan yang dalam kesulitan dilepaskan Allah dari segala macam kesulitan hidup siapa yang memudahkan urusan saudaranya dimudahkan Allah urusannya pada hari kiamat Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mahu menolong saudaranya tidak ada yang sulit bagi Allah Allah ingin menurunkan pertolongannya kepada kita tapi syaratnya apa tolong saudaramu saya minta ke depan ini jamaah man hajus sali'in tidak hanya sekedar ngumpul bersama ngaji bersama datang bersama tapi juga ada datanya ada kartunya ada nomor handphone-nya ada grup whatsapp-nya setuju? kami rame Pak Ustadz malam ini 10 ribu saya ada buat kajian online yang saya tanya ke admin grupnya satu grup 10 ribu satu grup seribu sepuluh grup sepuluh ribu bisa kita lewat di depan toko roti saya lewat di jalan Sudirman depan toko roti tiba-tiba handphone saya berbunyi begitu saya buka handphone ada tulisan promo loh mampir ke toko roti kami ya toko roti begitu ramahnya kepada saya ngasih tau ada promo ngasih tau ada harga diskon ngajak mampir singgah kita udah kenal lama ngaji sama sholat sama baca Quran sama tadarus sama etikam sama tapi tidak pernah ada tegur sapa la salam wala kalam maka coba buatkan grup-grupnya di grup itu nanti kita akan bertukar sapa cerita ada yang meninggal didoakan Allahumma firlahu warhamhu ada yang barang dagangan bisa dipasarkan kita tidak hanya ketemu dalam pengajian tapi kita ketemu di dalam grup-grup disitulah kita akan berbagi cerita setuju? malam bulan ini kamu yang membangunkan tahajud ya diangkat ya nama programnya tahajud call assalamualaikum bro kom salam apa kabar sehat bangun tahajud bangun bangun angkat lagi bangun 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 setelah itu dia pun tidur setelah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala kalau penjahat perampau ateis komunis punya grup di whatsapp mereka punya grup di fb ustaz kau tahu saya masuk ke dalam grupnya isinya mencacimaki agama isinya ngejek-ngejek agama isinya ngejek-ngejek abaif isinya mendustakan begitu parahnya grup-grup ini kenapa orang-orang soleh tidak punya grup kenapa orang-orang baik tidak bertukar cerita dalam kebaikan begitu solidnya pengikut-pengikut setan kenapa pengikut yang solat tidak solat tidak solat tidak solat yang solat tidak solat saudara-saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala ini penting kenapa karena kita merdeka dengan berjamaah bersama-sama membangkitkan ekonomi umat siap membangkitkan ekonomi umat ibu ada grup pengajian jilbab warnanya sama kenapa tidak beli kain di tempat saudara kita dijahit di tempat saudara kita berbagi ekonomi bangkitkan ekonomi umat ini ada anak muda bajunya sama jubahnya sama beli kain tempat jamaah kita beli ada motor mobil hujan bece kotor kebetulan teman kita ada yang punya dorsmir cuci ke teman sebelah diskon 200 rupiah diskonnya cuma segitu Pak Ustaz bukan masalah diskonnya tapi kita senang membangkitkan ekonomi umat ada yang anaknya lahir mau potong kambing akikah ternyata di grup grup man hajus solehin kira-kira siapa yang punya kambing masing-masing menawarkan gak ada yang punya kambing ada apa kambing hitam saudara kita yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita cerita tentang jamaah bukan hanya sekedar tentang sholat berjamaah bukan tentang etikab berjamaah tapi juga ekonomi berjamaah kalau sudah ekonominya baik insyaallah pendidikan juga menjadi baik masyarakat juga jadi baik dari mana masuknya pendangkalan akidah pengrusakan akidah dari pintu ekonomi betul mereka datang membawa baju kaos oblong mereka datang membawa amplop-amplop yang disebarkan mereka membawa makanan mereka membawa pakaian dibagi-bagikan dengan syarat murtad sementara ustaz somad datang gak ada bawa baju gak ada bawa mie instan gak ada bawa makanan cerita tentang neraka 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 maka orang tidak tertarik maka kalau kita bangkitkan ekonomi umat ini insyaallah hampir saja kefakiran membuat orang menjadi kafir antara fakir dan kafir kafir tipis setipis kulit bawang tapi kalau ekonominya mapan uangnya banyak insyaallah mudah-mudahan semua jamaah manhajus salihid ini rezekinya berlimpah insyaallah rezekinya berkah bisa berwakaf berinfak dan bersodakoh insyaallah maulaya salih wa salim abada ala habibika khair khilq kulihim muhammad sayyid kawnaini wa saka alayni wa alfari ini saya gak bisa ngeliat ini ujungnya sampai kemana karena gelap ini gak tahu orang atau nah coba yang punya handphone ada senternya ada flashnya tolong dihidupkan kita bersulawat bersama-sama tolong drone naik ke atas saya sangka drone rupanya bulan drone naik ke atas rekam nanti kita mau akan masukkan ke tiktok supaya beginilah manhajus salihin bersulawat di milat yang kesembilannya bawla ya sali wa salli wa salli jawa si'al karami maulaya sali wa salli la iman abadah ala abid mika khairin antikul minin jangan lama-lama nanti ketiak basah saudara kini muliakan Allah subhanahu wa ta'ala berikutnya yang ke yang kelima satu batang lidi tahu lidi lidi kalau cuman satu batang untuk mengusir sampah patah tapi kalau satu lidi satu lidi satu lidi diikat menjadi sapu sapu lidi bukan cuman bisa mengusir sampah memukul maling mati begitulah kalau lidi lidi ini berkumpul mungkin uang saya dikit uang ibu dikit uang bapak dikit tapi kalau kita kumpulkan uang yang banyak ini kita bisa membangun satu kelas betul satu kelas seratus juta kalau dibagi sepuluh ribu orang ya pokoknya segitulah maka beban ini ringan maka malam ini poin yang kelima kita berkumpul bersama kita kumpulkan beberapa yang ada kita bangun kelas kita bangun asrama tadi saya datang ke pondok pesantren ibn Sina tertimbun pasir batu-batu bata untuk melanjutkan asrama kita bukan ustad kita bukan kiai kita bukan abib kita bukan ulama tapi kita bisa dapat amal jariah 1,2,3 saksemen batu kerikil batu bata kosen pintu kita kirimkan kita transferkan insyaallah akan mengalir pahalanya sampai hari kiamat insyaallah amin ya rabbal biasanya kalau saya tausiah cerita masalah pengganangan dana 1,2,3 saksemen itu biasanya sudah ada kotak-kotak kresek-kresek malam ini di manhajus solihin gak pakai kotak gak pakai kresek saya heran kenapa gak ada rupanya langsung transfer banking mana nomor rekeningnya gak ada juga ambil kotak-kotak ambil sebarkan sudah ada kotak ah itu ada kotak kotak tolong sebarkan jangan ke bapak-bapak mereka gak bawa uang sebarkan ke ibu-ibu betul bo betul ibu-ibu juga gak bawa uang gak apa-apa cincin gelang anting masukkan yang ada gigi emas masukkan masukkan saudara kini muliakan Allah subhanahu wa ta'ala ibu punya cincin ibu punya gelang ibu punya anting ibu punya rantai ibu punya gelang kaki kalau meninggal itu semua diambil bapak untuk astagfirullah gak boleh seuzang gak mungkin mereka bisa berpindah ke lain hati paling emas cincin gelang rantai itu akan mereka belikan ke angkot mereka akan buka ruko mereka akan bisnis setelah uangnya banyak dia kawin lagi saudara kini dimuliakan Allah ini ustad albu somat ini ustad provokator merusak hubungan kasih sayang kami di Purwakarta saya tidak ada niat jahat bapak ibu sekalian saya cuma mau mengingatkan bahwa kalau kita mati semuanya tinggal rumah yang besar tinggal mobil yang besar tinggal istri tinggal betul bu kalau bapak ini meninggal ibu mau ikut kita semua akan mati menghadap Allah yang tinggal mana pesantren ibn Sina anak-anak belajar tapi Pak Ustadz kami belum melihat anaknya hasilnya sudah takadami maju ke depan anak anda assalamualaikum waalaikum assalam masmuki ismi monalisa monis man abuki abi adihari adih man umuki umi demi kaltika sari kelas berapa nah kelas 3 SD masya Allah kelas 3 SD bahasa harapnya lancar ini hasil pendidikan ustaz abdul samad bisa ceramah insya Allah dengan izin Allah ceramah tapi kalau mendidik anak kelas 3 SD bahasa harap belum tentu bisa saya pernah diundang ceramah di depan anak-anak SD assalamualaikum anak SD gak ada yang peduli kiki 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 bisa mendidik anak kelas 3 SD berbahasa arab tidak grogi gak takut saya baru ceramah setelah pulang dari maroko dulu kalau ngeliat orang tangan gemetar dia bisa lancar ananda kita kita doakan anak kita anak solehah tafat doli silahkan sit down please begitu pendidikan dari pondok pesantren ibn Sina kalau kita bukan ulama bukan pengapal quran tapi ingin dapat amal jariah mengalir saya mau setelah tablik akbar ini jangan kenangannya ketika ditanya bagaimana kemarin ketika Ustaz Abdul Sommad datang ke Purwakarta apanya sampahnya gimana kemarin Ustaz Sommad datang ke Purwakarta penuh semuanya apanya penuh gak tahu saya mau ada perubahan setidaknya bertambah kelas dan asrama di pesantren ibn Sina insyaAllah amin saya mau nanti saya dapat kabar dari adik kelas saya guru kita semua Ustaz K.H. Muhammad Sahid Joban Ustaz Abdul Sommad Alhamdulillah setelah tablik akbar kemarin banyak jamaah yang bertanya berapa kelas lagi yang mau diselesaikan berapa asrama lagi berapa saksumen berapa batu batah berapa batu kerikel mereka ngirim gak nanya aja mana kotak tadi kok hilang lalu sebarkan sebarkan semuanya ini akan menolong kita dihadapan Allah S.W.T apa kata Nabi S.W.W. kamu lebih sayang harta anak kamu daripada harta kamu kamu lebih sayang harta anak kamu daripada harta kamu ibu bisa saya tanya jelas ibu lebih sayang harta ibu atau harta anak ibu kamu lebih sayang harta anak kamu daripada harta kamu kata sahabat bertanya kami lebih sayang harta kami harus luah tidak kamu lebih sayang harta anak kamu maksudnya apa harta kamu yang kamu sedekahkan yang kamu wakafkan yang kamu bangunkan kelas itulah harta kamu yang akan kamu bawa mati adapun hartamu rumahmu mobilmu cincin rantaimu itu akan tinggal diwarisi oleh anak anak mu betul iya kalau anaknya soleh iya kalau anaknya baik dia akan bantu fakir miskin tapi kalau anak tidak pernah dididik agama harta yang tinggal berpoya-poya mabuk sakau narkoba LGBT fitnah akhir zaman luar biasa jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan soleh ya Allah harimau kalau mati meninggalkan belang gajah kalau mati meninggalkan gading manusia kalau mati apa yang akan dia tinggalkan yang kita tinggalkan adalah pondok pesantren benteng terakhir pertahanan melawan Belanda melawan Jepang melawan komunis melawan atais melawan kemusrikan melawan kemungkaran pondok pesantren saudara kini muliakan Allah ada pondok pesantren di Purwakarta Alhamdulillah Alhamdulillah Subhanallah kenapa 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 Ustaz bertakbir ngusir setan makanya kalau kelihatan ada teman di sebelah yang udah mulai ngantuk itu dua kemungkinan pertama digoda setan yang kedua kurang gizi orang Purwakarta ini sehat sehat gizinya cukup semua betul Ustaz tahu dari mana saya kalau siap ceramah itu enggak satu arah saja mata saya tajam dari ujung kanan ujung kiri depan belakang saya lihat semua kenapa karena saya melihat mau merhatikan kalau ada dua orang yang menguap saya berhenti dari tadi saya tahu siap enggak ada yang menguap kenapa ini gizinya cukup enggak cacingan saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala yang ke yang ke enam kenapa kita mesti bersama di man hajus sali'in mesti melakukan amar ma'ruf nahi mongkar amar ma'ruf nahi mongkar kalau sendirian Abdul Somad enggak bisa sendirian kita lemah tapi kalau amar ma'ruf nahi mongkar bersama jangan buka rumah bordil mohon maaf jangan buka rumah judi jangan buka rumah gaple jangan buka karaoke berkedok isinya WTS seramah sendirian orang enggak takut tapi kalau yang ngomong perwakilan dari man hajus solehin tanda tangan 10 ribu orang kalau tidak ditutup kami akan turun ke tanah lapang kira-kira mengerikan atau menakutkan berjamaah walaupun kucing tapi kalau berjamaah lebih mengerikan daripada seekor singa tua yang batu-batu maka kalau sudah beramai pak ini ada kabar apa kabar itu katanya rumah tempat judi online itu mau digeruduk siapa yang menggeruduk Ustaz Soman apa tuh Soman kurus enggak ada tenaga ya Ustaz tapi di belakang Abdul Soman ada menhajus solehin anggotanya 10 ribu yang hadir belum lagi yang online wah kalau gitu kita ngeri harus kita tutup segera itulah pentingnya berjamaah bukan untuk bangga-banggaan bukan untuk gagah-gagaan tapi untuk amar-ma'ruf nahi mungkar kuntum khaira umah kamu umat yang paling baik kata Nabi s.a.w. kamu umat yang paling baik bukan karena kemakah tiap tahun kamu umat yang paling baik paling baik kenapa jangan urus saya motor-motor saya pacar-pacar saya neraka-neraka saya ditulis pakai baju kaos urus saja surgamu jangan urus neraka ini lagi tren nih sekarang ini privasi saya uang-uang saya motor-motor saya mobil-mobil saya pacar-pacar saya neraka-neraka saya ngapain kamu urus saya maka adik-adik yang kebetulan di Purwakarta punya ada usaha baju kaos sablon cetak juga pacar-pacarmu motor-motormu neraka-nerakamu tapi kalau azab Allah datang rumahku kena juga goblok betul letak murun nabil ma'ruf ajak orang buat baik walatan haun na'anil mungkar larang orang buat mungkar larang judi online larang prostitusi larang perbuatan zinah larang kemungkaran larang kemusrikan larang penyembahan berhala kenapa? karena kalau azab Allah layusikan na'aya ba'afallahu alaikum iqaban Allah akan mengirimkan hukuman ketika azab Allah datang summa tadu'unahu kamu berdoa beramai-ramai baju putih celana putih jubah putih sorfan putih di tanah lapang memutih doa kamu tidak dikabulkan kenapa? karena tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kenapa usah Abdul Somad berani malam ini gagah suaranya menggelegar karena berjamaah besti kalau sendirian saya gak berani tapi karena berjamaah nanti kalau saya dipanggil orang ditelepon orang Assalamualaikum Waalaikumsalam Abdul Somad betul kenapa kemarin gagah sekali ngomongnya lantang sekali karena saya bersama dengan Manhajus Salihin Allahu Akbar yang memperjuangkan negeri ini adalah jamaah ahlu sunnah wal jamaah mengusir Belanda mereka bersama-sama karena penjajahan di atas dunia mesti dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri dan pri nih apal semua perembul pembukaan undang-undang dasar 45 siapa yang menuduh kajian-kajian radikal-radikul radikal-radikul kepala kau kena pukul siapa yang mengatakan pengajian-pengajian anti Pancasila anti NKRI justru kita mengaji bersama negeri ini merdeka dari penjajaan Belanda dari komunis dari PKI karena pengajian-pengajian para alim ulama ulama yang berjuang menumpahkan darah mengusir Belanda mengusir Jepang mengusir Portugis mereka berteriak Allahu Akbar betul saudara ku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala amar ma'ruf nahi mumkar musti ditegakkan dengan berjamaah bersama-sama Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar bisa diulang Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar bisa diulang Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kenapa mengucapkan Allahu akbar itu suaranya lantang ya memang begitu Allahu akbar Masa ngucap Allahuakbar Allahuakbar itu ngusir hantu setan Kalau suaranya seluk Allahuakbar Kata setan kau serius apa enggak nih Sudara yang dimuliakan Allah Allahuakbar itu membangkitkan semangat Orang yang kaya Orang yang miskin Orang yang sehat Orang yang sakit Sama-sama bertakbir Gunanya apa? Orang yang sehat tidak sombong dengan sehatnya Karena sehatnya Allah yang memberi Dia katakan Allahuakbar Orang yang sakit Tidak merasa terhina Karena sakitnya ujian dari Allah Orang yang sakit pun berkata Allahuakbar Allahuakbar Orang yang kaya Tidak sombong dengan hartanya Dia sadar harta titipan Allah Yang kaya bertakbir Allahuakbar Yang miskin tidak merasa hina Dia tidak meminta-minta Karena zakat itu adalah haknya Dia berkata Allahuakbar Kau tidak hina Begitu makna Allahuakbar Yang putus cinta Saya yang ngantar dia ke kampus Pak Ustaz Saya yang memani dia Mendaptar Tapi sekarang nikah Yang orang lain Yang menikah berkata Allahuakbar Karena dia sadar jodohnya adalah Kiriman titipan Allah Dan yang belum menikah berkata Allahuakbar Besarkan Allah dalam hatimu Masih banyak calon yang lain Masih ada Burung bukan seekor Burung bukan seekor Kumbang bukan seekor Bunga bukan setangkai Patah tumbuh hilang berganti Hilang satu tumbuh seribu Betul Bangkitkan semangat Jombloan sejati Saudara-saudara ini Mulihakan Allah subhanahu wa ta'ala Allahuakbar Teriakan Allahuakbar Yang merasa bangga yang sombong Kecil di tengah Allahuakbar Teriakan Allahuakbar Yang merasa lemah Merasa hina Bangkit dengan Allahuakbar Maka jangan heran Nanti kalau tiba-tiba Ada sahabat kita Di Purwakarta Bawa motor Sampai di lampu merah Tiba-tiba Allahuakbar Tanya kau kenapa Ingat Lupa bawa sing Saudara-saudara Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Maka Amar ma'ruf Nahi mungkar Tidak bisa sendirian Man ra'aminkum mungkaran Siapa di antara kamu Yang melihat kemungkaran Dengan tangan Kalau tidak sanggup Dengan lisan Katakan Kalau tidak sanggup Dengan lisan Dengan hati Tapi jangan lupa Berikutnya yang ke Yang ke sepuluh Yang ke tujuh Kita tidak lagi tinggal di kerajaan Purwakarta Kita tidak tinggal di kerajaan Melayu Sumatera Tapi kita tinggal di negara kesatuan Republik Endo Sistem yang kita pakai adalah Demokrasi Dalam demokrasi Pemimpin itu bukan diangkat Tapi dipilih Siapa yang milih Yang milih adalah Jamaah Jamaah lain bisa dibeli Dengan 100 ribu Dengan 200 ribu Dengan 1 juta Tapi man hajus salihin Tidak akan bisa dibeli Kenapa? Karena sudah ngaji Jadi Memiliki jamaah Bukan berarti bangga-banggaan Sombong-sombongan Menyelamatkan suara umat Supaya tidak dibeli Dengan sogo Dengan uang haram Betul Begitu ada perintah Dari kiri haji Muhammad Syed Joban Jangan mau dibeli dengan apapun Maka insya Allah Jamaah semuanya solid Kenapa? Karena kita akan diminta Tanggung jawab Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala La tus'alunna Yawma'idhin anin Kalau 10 ribu jamaah Punya istri Jadi 20 ribu jamaah Punya suami 30 ribu jamaah Punya anak 40 ribu jamaah Punya mantu 50 ribu jamaah Punya cucu 60 ribu jamaah Punya misan 80 ribu jamaah Punya tetangga 90 ribu jamaah Nampaknya Kelihatannya 10 ribu Tapi sesungguhnya Bisa menjadi 100 ribu Bisa menjadi 200 ribu Solid Dalam satu pilihan Orang sholat Memilih orang sholat Orang ngaji Memilih orang ngaji Orang mabuk Yang mabuk Milih orang mabuk Yang sakau Milih orang sakau Yang homo Milih orang homo Yang lesbi Milih yang lesbi Yang LGBT Memilih yang LGBT Begitu dalam dunia demokrasi Maka orang yang sudah ngaji Ikut apa kata kiai Ati Allah Wa ati Rasul Wa ulil Amri Mingkuk Jadi bukan sekedar ngaji Bukan sekedar tausiah Bukan sekedar tablik akbar Disana ada pesan ekonomi keumatan Ada membangun penduk pesantren Ada menyatukan suara umat Ini penting atau tidak penting? Ustaz Abdul Somad Dibenci gara-gara cerita masalah politik Gara-gara masalah amar ma'ruf Nahi mongkar Gara-gara masalah ekonomi umat Makanya tidak banyak orang mau Ada orang mau yang tenang-tenang Yang enjoy-enjoy Yang ketawa-ketawa aja Supaya orang gak marah Penjudul pengajian malam ini adalah tentang sabar Apapun yang terjadi kita mesti sabar Sabar Istri diambil orang? Bodoh Bukan sabar Islam tidak menghilangkan amarah Tapi di bulan Ramadan kita gak boleh marah Insama tu'u'adun Kalau ada orang yang mencacimakinya Syata mahu'adun Awkata la'u ngajak dia ke lai Faliakul ini syair Saya puasa Saya puasa Islam tidak menghilangkan marah Islam hanya mengendalikan amarah Menempatkan amarah pada tempat Nah iya Tapi Nabi Muhammad itu gak pernah marah Nabi itu lembut Patah giginya Berdarah pelipisnya Berdarah kakinya Dia gak pernah balas Itu untuk dirinya Kalau untuk dirinya dia tidak pernah marah Tapi kalau agama dihina Tapi kalau agama dilecehkan Nabi marah Nabi mengamuk Nabi mengangkat tangan Satu bulan doa kunut nasilah Allahumman anbani re'il Allahumman anzakwan Allahumman an'usayyah Kalau agamamu dihina Kalau rasulmu dihina Kalau akidahmu dihina Engkau diam Engkau tidak marah Ganti bajumu dengan kain Kapan? Kata Buya Hamka Setuju? Setuju Sudara aku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Sekarang orang Kalau dia dihina di grup Whatsapp Ngamuk Dihina istrinya Ngamuk Dihina anaknya Ngamuk Dihina agamanya Kita mesti berlapang dada Kita mesti Tenggang rasa Tenggang rasa kepalamu Sudara aku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Maka Pemimpin yang adil Yang amanah Yang baik Dipilih oleh Jamaahman Hajus solehin Dengan arahan kiai Itulah yang paling hebat Mencegah segala kemungkaran Ustaz Abdul Samad Lewat cerawah Jangan minum kamar Jangan musrih Jangan memuliakan batu Jangan memuliakan hantu Jangan memuliakan pokok kayu Selesai tausiyah Orang tetap melakukan Perbuatan yang sama Tapi kalau dengan Pemimpin yang adil Dan amanah Gak perlu tablik akbar Gak perlu cerawah Cukup dengan satu Tanda tangan Cukup dengan satu perda Peraturan daerah Tidak boleh ada yang Berbau kemusrikan Bisa atau tidak bisa? Bisa Tapi mengangkat pemimpin Tidak bisa seorang Abdul Samad Mesti berjamaah Siap berjamaah? Siap bersama-sama? Siap memilih pemimpin yang Adil dan amanah? Takbir Sudara aku yang dimuliakan Allah SWT Berikutnya yang ke? Yang ke delapan Apa dia yang ke delapan? Kita Kalau sendirian Itu terombang ambing Tapi kalau kita berjamaah Semangat kita bangkit Saya dari pagi jam 6.30 Keluar rumah Sampai airport Terbang ke Cengkareng Tablik akbar pertama di Di mana tadi? Karawang Tablik akbar kedua Di Baitul Burhan Tablik akbar yang ketiga Di Menhajus Salihin Jadi kalau menurut Menurut semangat ini Ini semestinya malam ini Udah gak kuat lagi Tau Sia Tadi tertidur sejenak 15 menit Dibangunkan Ustaz Endri Ustaz ayo kita jalan Bangun lagi jalan Jadi mestinya malam ini Berikut ini Mari kita dengarkan Tau Sia Udah selu aja Ya maaf sekalian Marilah kita Kenapa Ustaz Samad Semangat Lebih semangat Dari Tablik akbar pertama Lebih semangat Dari Tablik akbar kedua Puncak Tablik akbar malam ini Kenapa semangat? Karena jamaah Jadi membangkitkan semangat ini Dengan berjamaah Makanya kalau ada suami ibu Yang kena penyakit 6L Lemah Letih Letoi Lunglai Bawa pengajian Dia insya Allah akan semangat Kalau udah dibawa pengajian Gak semangat juga Tenang aja di rumah Nanti kalau ada jenazah lewat Masukkan Setuju? Main setuju aja Sudah rakyat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Saya pernah jenguk jamaah Yang sedang sakit di rumah Lemah Lesuh Letoi Luyung Lunglai Tapi begitu kami datang Menjenguk beramai-ramai Bangkit semangatnya Kebetulan alumni Mesir Kami cerita tentang Sayyidah Zainab Kami cerita tentang Al-Azhar Kami cerita tentang Sayyidin Al-Hussein Kami cerita tentang Kairu Bangkit semangatnya Jadi kalau mau Membangkitkan semangat Maka datanglah Berjamaah Ketika datang berjamaah Salaman Assalamualaikum Apa kabar? Kaifahalu Kumaha Damang Peribun kabari How are you tonight? Maka bangkit semangat Begitu juga dengan malam ini Kita tidak bisa dibangkitkan Semangat dengan Suplemen Tidak bisa dibangkitkan Semangat dengan Moderator Tidak bisa dibangkitkan Semangat dengan Motivator Tidak bisa dibangkitkan Semangat dengan Handphone dibangkitkan semangat dari dalam al-arwah ibu punya ruh saya punya ruh bapak punya ruh anak punya ruh ruh kita ini bersama di cas kembali ketika kita sedang bersama berjamaat jadi kalau ditanya orang ustaz soman apa suplemennya ustaz minum apa? minum air putih ustaz makan apa? makan kambing tadi dikasih ustaz saya jawab yang membuat ustaz semangat apa? yang membuat semangat adalah saya didoakan oleh jamaah apa kata Habib Salim as-segaf tadi ini ustaz soman hujan lebat ini ustaz soman hujan tadi disini betul? tapi karena doa jamaah Masya Allah Tabarakallah saya tahu disini hujan dari mana ustaz tahu? terasa karpetnya masih lembab doa jamaah yang luar biasa cerah terang benderang bulan nampak sedang mengintip kita malam ini kebersamaan kita malam ini bersama kita disini bersama pula nanti kita di surga Jadnatul Firdaus InsyaAllah Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Nabi Salam Alaihi Wasallam Ya Habibi Salam Alaihi Wasallam Salam Alaihi Wasallam Salam Alaihi Wasallam Lebih dari 400 orang Betul Lebih dari 4000 orang Betul Maka doa berjamaah Ada yang berdoa Wal muamin yang mengaminkan Fil ajri sawah balasannya sama Bukan berarti saya yang berdoa Berarti doa saya lebih kabul Tidak Doa bersama dikabulkan Doakan supaya Ustaz Abdul Somad istiqamah dalam dakwah Doakan supaya Ustaz Abdul Somad mati husnul khatimah Doakan supaya anak keturunan Ustaz Abdul Somad dijaga dari segala fitnah Begitu cara saya memintakan doa Jamaah yang mengatakan amin Mungkin dia tidak profesor doktor Mungkin dia bukan ulama Dia orang biasa Tapi hatinya bersih Dia katakan amin Menembus pintu-pintu langit Jangan lupa Da'watul salihin Da'watul musafir Da'watul walid Da'watul so'im Doa orang yang berpuasa Da'watul walid Doa orang tua Itu yang akan menyelamatkan kita Ketika kita datang ke man hajus salihi Kita mendapatkan doa berjamaah Karena di dalam majlis Pasti ada doa Makanya ketika maulid berdiri Tangan diangkat Ya su'lallah Meminta bertawasul kepada Rasulullah S.A.W Kotak-kotak Segera Dari tadi kotaknya tidak jalan Mainkan terus Jalan terus Jalan sampai ke sana Pulang lagi Mutar lagi Tujuh kali putaran Seperti to'ab Sudara-laku yang dimuliakan Allah S.W.T Itulah yang menolong kita dihadapan Allah Di milat yang ke sembilan Man hajus salihin Maka ada Hadiah kenang-kenangan Yang akan diserahkan kepada gurnda kita K.H.Muhammad Syahid Joban Dipersilahkan untuk maju ke depan Falyetafadzal Mashkura MasyaAllah Tabarakallah Salatullah Salamullah Ala Taha Rasulullah Salatullah Salamullah Ala Yassir Abi Billah Salatullah Salamullah Ala Yassir Abi Billah Ala Yassir Abi Billah Saya Al-Fakir Abdul Somad Mengucapkan Barakallahu Fikm Semoga Allah selalu memberkahi Majlis Man hajus salihin Mudah-mudahan Saya Kita semua Selalu bersama dengan guru kita Fadilatul Ustaz Sohibul Fadilah K.H.Muhammad Syahid Joban Mudah-mudahan Kita selalu diridui Dirahmati Allah SWT Ala Hazihin Niyah Wa Kuli Niyatin Salihah Al-Fatiha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya bersama Ustazah Fatima Disampaikan Allah Niat baik kita Saya mengajak kepada jamaah Dimanapun berada Mari support Pembangunan Asrama Mahat Az-Zahra Niatkan hadiahnya Untuk Al-Marhumah Ibu Al-Marhumah Ayat Satu, dua, tiga Saksimen, batu bata, kerikil Untuk menyelesaikan Pahalanya mengalir Untuk Al-Marhumah Melalui donasi BSI Bank Syariah Indonesia Nomornya 767 7777227 Sekali lagi BSI 767 7777227 Atas nama Yayasan Pendidikan Haji Harwan Jangan lupa Konfirmasi ke nomor berikut 0811 6650 026 Sekali lagi 0811 6650 026 Mudah-mudahan Salah satu bukti cinta kita Ke orang tua Kita melakukan Satu amal Yang mengalir untuk mereka Dari mulai jam 4 subuh Panasan terbangun Tahajud Sholat subuh Menghafal Mengulangi bacaan Masuk kelas Sampai jam 10 malam Disinilah mereka Beristirahat Berkah selalu Sukses Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.